Ya, baik kita mulai. Pak Yud berikan soal sebagai berikut. Berikan soal sebagai berikut, Pak Yud tulis di sini. 0,9 Pangkat 5 Kali 1,1 per 3 1,1 per 3 Pangkat 7 Kali 3 per 5, pangkat 4 3 per 5, pangkat 4 Kali 5 per 6, pangkat 9 Kali 5 per 6, pangkat 9 Itu berapa? Nah, kita lihat ini. Ini soalnya. Nah, sekarang Dari keempat buah Pecahan berpangkat ini Itu belum sejenis. Maksudnya Di sini ada pecahan Desimal Di sini pecahan campuran Di sini pecahan biasa Di sini pecahan biasa Maka Kita ubah dulu Menjadi Sejenis ya Menjadi sejenis Pecahan ini Pecahan yang seperti ini Pecahan biasa Sehingga ini akan menjadi 9 per 10 9 per 10 Dipangkatkan 5 Kali 1 per 3 itu 4 Per 3 Pangkat 7 Kali Ini tetap 3 per 5 Pangkat 4 Ini juga tetap 5 per 6 Pangkat 9 5 per 6 Pangkat 9 Itu berapa? Nah Kita ubah menjadi seperti begitu Nah, sebelum lanjut Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan Anda suka Silahkan subscribe Like Comment Dan share Untuk itu saya mengucapkan Terima kasih Nah, sekarang begini Kita lanjutkan Ini 9 ini Kita Ini karena bentuknya perkalian ya Karena bentuknya perkalian Jadi Boleh Pembilang Kali pembilang Kali pembilang Kali pembilang Per Penyebut Kali penyebut Kali penyebut Kali penyebut Seperti itu Jadi kita akan Ubah Sebagai berikut Kita akan ubah Sebagai berikut Ya Ini Bawahnya 9 Pangkat 5 9 Pangkat 5 Kali 4 Pangkat 7 Ya 4 Pangkat 7 Kali 3 Pangkat 4 Kali 3 Pangkat 4 Ini baru pembilangnya semua Kali 5 Pangkat 9 Kali 5 Pangkat 9 Per Sekarang penyebutnya 10 Pangkat 5 Kali 3 Pangkat 7 Kali 5 Pangkat 4 Gitu Kali 6 Pangkat 9 6 Pangkat 9 Nah Gitu Sekarang 9 kita ubah menjadi Disini ya 9 itu Adalah 3 Pangkat 2 Jadi kalau 3 Pangkat 2 9 Ini 3 Pangkat 2 Itu dikuadratkan Ini akan menjadi 9 Menjadi 3 Pangkat 4 Kalau dikuadratkan Ya Kita ulang 9 itu 3 Kuadrat Jadi kalau 3 Kuadrat itu Dikuadratkan Akan menjadi 3 Pangkat Nah Jadi intinya Ini diubah Menjadi 3 Pangkat 2 Kita ubah Menjadi Yang ini ya 9 nya 3 Pangkat 2 3 Pangkat 2 Kalau 3 Pangkat 2 Dipangkatkan 5 Dipangkatkan 5 3 Pangkat 2 Dipangkatkan 5 Itu akan Menjadi 3 Pangkat 10 Jadi Ini diubah Menjadi 3 Pangkat 10 3 Pangkat 10 Kemudian Ini 4 4 itu Dari 2 Pangkat 2 2 Pangkat 2 Dipangkatkan 7 Itu sama Dengan 2 Pangkat 14 Jadi Ini Diganti Dengan 2 Pangkat 14 2 Pangkat 14 Kemudian Sekarang 3 Pangkat 4 Tidak Bisa Dimodifikasi Lagi 3 Pangkat 4 Ini Juga Tidak Bisa Dimodifikasi Lagi Ini 5 Pangkat 9 Kemudian Per Nah Sekarang 10 Itu ada 2 2 Kali 5 Berarti Disini 2 Kali 5 Dipangkatkan 5 Sama Dengan 2 Pangkat 5 Kali 5 Pangkat 5 Gitu Ya Hanya Mengubah Saja Ini 10 Diubah Menjadi 2 Pangkat 5 Sehingga Sekarang 10 Pangkat 5 Kita Ubah Menjadi 2 Pangkat 5 Kali 5 Pangkat 5 2 Pangkat 5 Gitu Kali 5 Pangkat 5 5 Pangkat 5 Ini Yang 10 Sekarang 3 Pangkat 7 3 Pangkat 7 Kita Tulis Saja 3 Pangkat 7 Karena Tidak Bisa Diubah Lagi Biarkan Begitu 5 Pangkat 4 Juga Begitu 5 Pangkat 4 Kemudian Disini 6 Pangkat 9 6 Pangkat 9 Itu 6 Itu 2 Kali 3 Sehingga 2 Kali 3 Ini 2 Kali 3 Ini Pangkat 9 Pangkat 9 Itu Sama Dengan 2 Pangkat 9 Kali Ulang 2 Pangkat 9 Kali 3 Pangkat 9 Jadi Ini Yang 6 Pangkat 9 Kita Ganti Dengan 2 Pangkat 9 Kali 3 Pangkat 9 Jadi Disini 2 Pangkat 9 Kali 3 Pangkat 9 Nah Sudah Semua Jadi Sekarang 3 Pangkat 10 Kali 2 Pangkat 14 Kali 3 Pangkat 4 Kali 5 Pangkat 9 Nah Sekarang Kita Lihat Kita Tulis Ulang Kita Tulis Ulang 3 Pangkat 10 Ini Pembilangnya 2 Pangkat 14 Ini Pembilangnya Kemudian 3 Pangkat 4 3 Pangkat 4 Dan 5 Pangkat 9 Sekarang Penyebutnya Penyebutnya 2 Pangkat 5 Ini Ada 2 Pangkat 9 Kalau Dikalikan 2 Pangkat 5 Kali 2 Pangkat 9 Itu 2 Pangkat 14 2 Pangkat 14 Sekarang 3 3 Pangkat 7 Dengan 3 Pangkat 9 Itu Menjadi 3 Pangkat Jumlahkan 7 Dengan 9 3 Pangkat 16 3 Pangkat 16 Kemudian Sekarang 3 5 5 Ini 5 Pangkat 5 Dengan 3 Pangkat Dengan 5 Pangkat 5 Dengan 5 Pangkat 4 Itu 5 Pangkat 9 Karena Dijumlahkan Dijumlahkan 5 Dengan 4 Pangkat Dijumlahkan Jadi Ini 5 Pangkat 9 Nah Sekarang Sudah Sederhana 3 Pangkat 10 2 Pangkat 14 3 Pangkat 4 5 Pangkat 9 Oh Kita Lihat Ini 3 Pangkat 10 Ini 3 Pangkat 4 Kita Bisa Kalikan Kita Bisa Kalikan Sehingga Akan Menjadi Kita Tulis 2 Pangkat 14 Lebih Dahulu 2 Pangkat 14 Yang Ini Pembilang 2 Pangkat 14 Terus 3 Pangkat 4 Dengan 3 Pangkat 10 Dikalikan Menjadi 3 Pangkat 14 Kemudian 5 Pangkat 9 5 Pangkat 9 Per Sekarang Penyebutnya 2 Pangkat 14 2 Pangkat 14 Kali 3 Pangkat 16 Kali 5 Pangkat 9 Nah Sekarang Sudah Makin Sederhana Nah Kita Ini Pembagian Biasa Pembagian Biasa Ini Selesai Ya Kemudian 5 Pangkat 9 5 Pangkat 9 Ini Juga Selesai Sisanya Tinggal 3 Pangkat 14 Ini Per 3 Pangkat 16 Gitu Kemudian Sekarang Kita lanjutkan 3 Pangkat 14 3 Pangkat 16 Itu bisa Menjadi Ini Ilang Ini Ilang Tinggal 2 Sehingga Menjadi 1 Per 3 Pangkat 2 Ini Ilang Itu Semuanya Dengan Ini Jadi Tinggal 1 Per 3 Pangkat 2 Berapakah 1 Per 3 Pangkat 2 1 Pangkat 1 Per 3 Pangkat 2 Adalah 1 Per 9 Nah Ini Dia Jadi Soal Tadi Yang 0 9 Pangkat 5 Kali 1 Seperti 3 Pangkat 7 Kali 3 Per 5 Pangkat 4 Kali 5 Per 6 Pangkat 9 Itu Hasilnya Adalah 1 Per 9 Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Anda Sukses Terima